Mungkin bisa dikasih tau, Mbak, yang pertama aku pasti pake skincare Makasih, Nek Pake white lab Iya, ya? Ini promosinya apa-apa? Ya, terus aku juga kembali dengan obat jerawat, segala macem Kurang lebih itu sih, sisanya kayak, ya, berserah pada alam Terus biasanya, Mbak, kalau Mbak mengatasi jerawat itu, bakal adapt-adapt-nya tuh berapa lama Adaptasinya berapa lama sih, Mbak, di tempat yang baru gitu, sampe Nanti, nanti Semingguan, gak sih? Semingguan Oke, di film kebarukan yang ini kan, di film di luar di NPM dan orang-orang baru Itu bahasanya kalian mau kasih, tapi udah terus promosinya Kita keluar dari sana yang belajarnya berapa lama dan susah nanti? Menurut aku lumayan susah Kita juga waktu belajarnya, sebenernya sih kita diajarin itu beberapa hari sebelum syuting Tapi kita juga membiasakan dengan cara kita pakai dialog itu tiap hari Kita juga observasi, bukan situ, kita lihat dari orang-orang di sana Orang-orang terjun Cara mereka ngomong, oh kalau kata ini, mereka secara belakannya ini Jadi kita belajarnya dari sejati-jati Ada yang ngajarin juga gak sih? Itu yang tadi kita bilang di Sterling Sterling Kata apa yang kalian masih ingat nih? Sebenernya Ada satu, misalnya Kalau saya tuh sah, kalau punya tuh bu Terus kalau kamu tuh, kau, bukan kau ya, kau Terus ada juga kayak misalnya mau minta maaf, mereka gak bilang maaf, mereka bilang maaf Susah gak sih logatnya, logatnya? Keren Awalnya susah, tapi lama-kelamaan kita berbiasa Aku sampai pas habis proyek ini Pas mau setiap sebuah yang lain yang dibawa Sumpet Oh iya kan? Iya Kalau apalagi ntar kita menjanjikan dia gak ya? Kalau apalagi, kamu udah berdua banget Selama itu udah hari ya Aku tuh lebih yang berkaku, merkesan banget itu keindahannya sih Karena kita setiap lokasi syuting, setiap lokasi baru kita datang ini Itu kayak, wah kita belum pernah kesini, keren banget, cantik banget Biasanya kayak pulang padar Kita syuting di TV, di Ciba Terus kita juga pernah waktu itu, sunset kan di Nopal Terus kita lihat pulau apa sekurangnya Kan yang keluar-nya keluar Oh iya iya Pulau Pemonti Itu kita biasanya pas udah sunset Kita gak bisa kesarannya Cuman kalau di pulau kita bisa lihat ada banyak pulau luar sekurang-urangnya Kayak ada rumbang Itu sekitar jam setengah 6 sore Jadi itu kita lagi meneb di, tidur di PNC Jadi kita sempat berapa hari itu di PNC rambang-rambang Sekru, Pes, mulai hari 2 malam ya Di hari 2 malam ya Jadi sambil, kan karena kita pindah-pindah lokasi itu pake PNC gitu kan Sambil ngeliat di PNC sambil ngeliat itu sekelola lawan Kelola lawan Kalau dari aku sih ini kebersamaan Ini bisa dibilang salah satu Bukan salah satu malah Ini project yang mungkin solid yang gak bisa akan pernah aku lupai Karena seneng, seneng, pokoknya seneng, sedih tuh barengan Susahnya semua barengan disini Dan ini kan krunya gak sebanyak kayak project-project lain ya Karena kebetulan kita keluar kota Dan pasti juga biaya aja Gak kurang gitu kan Jadi yang gak ketuh pasti kru yang bener-bener inti aja gitu Gak, 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 gak Misalnya kalau misalnya di satu Jadi tim ini kan peringkatan gitu Lima, enam, embrakan Ini cuma bener-bener kayak dua, tiga Dari setiap segi apa yang Kayak misalnya amat tim kamera, tim sound gitu Dan jadi semuanya Semua kru tuh kita deket banget Gak ada yang gak deket Jadi dari misalnya krunya 30, 30, 30 itu kita deket gitu Dan yang paling memorable buat aku kebersamaan itu sih Kan ada ini gak sih Mungkin punya waktu sama masyarakat sana Mungkin kalau lagi break, main Mainkah atau ada om-om-om-om-om Justru dialek kita, bahasa kita Kebantu sama orang-orang sana Bukan ya acting coach dan Bahkan acting coach kita juga gak bisa bahasa Labuan Maju Gitu loh Kadang-kadang juga tiba-tiba Om Toto suka kayak Nah, kok gue bahasa Bata kayak tiba-tiba Cuman justru orang-orang setempat yang kayak Kita menerima kita sebagai orang sana gitu Kita juga mau belajar kan Jadi kita setiap habis syuting apa segala macem Pasti ngobrol sama orang sana Dan kebanyakan ekstras-ekstrasnya Yang membantu di film kita juga Itu orang-orang sana Kalian ikut kegiatan mereka gak sih? Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang gak pernah kalian lakukan Tapi yang khas banget di baju? Si baju Gak ada sih cuman Gak ada sih cuman Jadi di Gimana ya? Ya ini spoiler nanti spoiler Jangan Jangan Lepang Kok mau nama baju harus gini loh Jangan Jangan Jangan-jangan Jangan-jangan Pokoknya ada satu momen di film itu yang Kayak udah kayak real banget Jadi kita harus Mengikuti sangat Mengikuti Adat disitu Dan aku kaget banget Culture shock gitu Cuman ya Aku suka banget sih Aku suka banget Sama Labuan Bajo Aku suka banget sama Orang-orang disana yang menerima kita dari real juga Kalian Kalian sejauh mana Mengenal Belis Ini kan tentang Belis juga filmnya Dan ikut Ngobrol gak sih dengan orang daerah disana Tentang hal itu Belis itu kayak Ini ya Bahar Iya Itu kurang lebih sama Tapi adat mereka harus pake Belis Iya Tapi kalo kita Jangan-jangan sesuatu Didampingin orang adat gak sih syutingnya atau Iya Didampingin juga Jadi kita juga Kalo misalnya ada pertanyaan apa Kita tanyaan Dan kadang kalo misalnya kita lagi take juga Ada salah ngomong pasti cut Diminerin cepat Iya Gitu Ada yang jagain Ada yang jagain dialek kita gitu Pasti pulang balik ke Jakarta Dikasih All away Atau apa sih dari Kalo apa boleh tau Jadi Di Di Labuan Bajo ini Terkenal sama kopinya Iya Ada satu kopi Yang Mungkin bertahun-tahun tuh gak bisa Panen ya Jadi sekalinya panen Jadi dia Mahal banget dijualnya Bisa sekitar 200 ribu 300 ribu gitu Jadi kita dikasih itu sama Ada seseorang disana gitu Ini silahkan bawa pulang Dan akhirnya kita juga bisa beli Beli sepulang Itu sama dikasih doang Gitu sih Dan itu semua perpisahan dengan krum Itu gak ada yang gak nangis Semuanya nangis Iya semuanya nangis Dan orang-orang disanapun Pisah sama kita Itu juga keluaran mata Gak ada yang gak nangis Iya 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 Gitu sih Gitu sih